G-start lumer ekonomis ini semuanya pasti bisa bikin ya Kita bikin dulu kulitnya Ini ekonomis tanpa telur, tekaran lengkapnya ada di caption ya Dan cuma 4 bahan aja Kita aduk yang rata, kalau sudah menyatu semua ambil secukupnya Terus kita siapkan cetakan pie Aku pakai yang kecil ya Kita tekan-tekan, jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis Abis itu diratakan, tusuk-tusuk pakai garpu Siapkan mini oven Idealife tipe IL312 Cocok banget buat pemakaian sehari-hari dan gak boros listrik Oven suhunya 170 derajat selama 15-20 menit Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing Pakai api atas bawah ya, dinginkan Lanjut kita bikin bahan isiannya Aku pakai spread cheese aja biar dia makin ekonomis Ini pakai hand mixer Idealife tipe IL221B Nah kalau sudah dingin ininya kita kasih selai Terus abis itu baru kita timpa pakai cream cheese yang sudah kita bikin tadi Maksudnya spread cheese ya Kita semprotkan agak tinggi begini Lalu kita oven kurang lebih 10 menit aja ya Suhunya itu 150 derajat Kalau sudah mateng kita angkat Ini masih pakai mini oven Idealife tipe IL312 Recommended banget Dia pemakaiannya gampang Dan kalian bisa cek di Shopee nya ya Kalau sudah dingin ini udah bisa dinikmatin Dihias ya biar makin cantik Ini lumer rasanya seger Enak banget Nggak bikin enak Kalian harus cobain All cookware aku beli di Idealife Selamat menikmati